assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah stay tune lagi di channel saya semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada disayang bos banyak lesinya guys ya amin yang belum subscribe silahkan disubscribe dulu guys yang udah subscribe saya ucapin terima kasih banyak semoga berkah untuk kita semua ya guys ya hari ini saya akan berbagi kisah tentang PMI dimana PMI ini melakukan suatu kebaikan menurut versinya tapi versi orang lain versi pekerjaannya ini adalah sesuatu yang dilarang bahkan sudah ada beberapa catatan agency yang menyatakan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan oleh PMI untuk itu melalui video ini semoga kalian tahu dan paham serta berhati-hati untuk ke depannya agar tidak sama seperti PMI ini yang sampai menuju ruang sidang untuk sebuah peristiwa yang sepelek langsung aja yuk gimana ceritanya PMI ini bernama Mbak Tiara Res Mbak Tiara ini umurnya 29 tahun dia belum menikah dan dia itu bekerja menjaga seorang nenek 90 tahun di rumahnya itu cuma ada singsang dan dadai neneknya dan Mbak Tiara tersebut tinggal di salah satu apartemen pemerintah yang di dalamnya itu cuma dua kamar satu kamar dihuni oleh nenek dan Mbak Tiara satu kamar dihuni oleh dadai dan singsangnya jadi kalau kalian mau tahu rumahnya Mbak Tiara ini majikannya pertama pintu masuk itu sudah kalian menemukan dapur kemudian toilet kemudian ruang TV kemudian kamar Mbak Tiara dan di depannya itu kamarnya majikannya ya sempit lah biasanya ukuran 500 aja rumahnya nah gimana sih Mbak Tiara ini bekerja dengan majikannya sehingga bisa dilaporkan Mbak Tiara ini bekerja dengan majikan tersebut ya mau hampir dua tahun lah guys ya jadi Mbak Tiara ini berusaha bekerja dengan baik-baik aja dengan majikan tersebut nah terjadinya ini di tahun lalu 2021 di saat musim dingin guys winter ya guys ya nih sekarang ini udah mau masuk musim dingin nih guys makanya video ini bermanfaat untuk kalian semoga kalian tidak melakukan apa yang Mbak Tiara ini pernah lakukan guys oke Mbak Tiara ini bekerja majikan dan nenek dengan hati-hati sekali bahkan Mbak Tiara ini sudah menganggap neneknya itu sebagai ibunya sendiri disayang, dirawat ya diganti pembersnya kadang kan orang nenek-nenek 90 tahun itu kan udah pikunnya guys ya udah apa namanya udah mut-muteng udah minum obat terus apalagi neneknya ini termasuknya penderita diabetes guys diabetes ya penyakit gula nah majikannya ini bekerja memiliki salon pribadi di luar ya kayak sepak kayak gitu lah guys jadi sibuk banget nih majikannya nih di luar nah sing-sangnya juga bekerja jadi sehari-harinya ya Mbak Tiara ini sama neneknya aja di rumah nah musim dingin ini banyak diantara kita menderita sapchan ya guys ya kalau kalian gak tau sapchan itu yang kayak gini jadi penyakit gatal yang sering terjadi di kulit kita saat musim dingin ya kita sebutnya alergi dingin ya guys ya nah termasuk neneknya Mbak Tiara ini menderita sapchan guys gatelan nah saat gatelan neneknya ini kan minum obat diabetes dan obat yang diberikan oleh majikannya untuk Mbak Tiara ini memberikan setiap harinya otomatis Mbak Tiara udah tau jobnya itu gimana menjaga neneknya tersebut nah kesalahan Mbak Tiara itu ada di mana sih guys kesalahan Mbak Tiara adalah saat neneknya ini sudah seminggu tidak sembuh-sembuh dari penyakit gatelannya justru timbul merah-merah Mbak Tiara ini dengan terenyuh hatinya kasian juga ya nenek-nenek udah setiap malam itu gatel apa tanpa disadari dia ini menggaruk badannya sampai luka-luka esok harinya kalau misalkan di lap apa namanya badannya dia ini suka meringis kesakitan karena tanpa disadari dia itu tidur dengan menggaruk-garuk sendiri guys nah akhirnya Mbak Tiara ini ngomonglah sama majikan tentang penyakit sapchan yang itu ya memang majikan juga tau dan meyakinkan Mbak Tiara bahwa ya memang itu apa namanya neneknya itu memang memiliki penyakit sapchan kalau alergi dingin tersebut kebetulan di rumahnya Mbak Tiara juga banyak CCTV-nya maklum mereka itu kan bekerja semuanya sehingga untuk menjaga neneknya itu ya kadang majikannya suka melihat dari kamera kalau misalkan neneknya susah makan pun Mbak Tiara minta tolong sama kadang nih neneknya kadang gini guys kalau disuruh makan itu dia itu kadang nanti saya mau nunggu anak saya aja kayak gitu guys jadi Mbak Tiara ini selalu menghubungi majikannya untuk memberitahu nenek untuk makan jadi dari kamera tersebut majikannya itu bisa berbicara guys dengan neneknya jadi kameranya bisa ngomong tuh guys akhirnya dengan begitu neneknya mau makan begitu guys yang namanya orang tua ya guys ya kembali lagi ke Balita nah gimana sih kasusnya Mbak Tiara ini jadi Mbak Tiara ini guys memberikan obat gatelannya Mbak Tiara sendiri ke neneknya secara diam-diam akhirnya tidak diberitahukan kepada neneknya ini obat apa sehingga diberikan minum ke neneknya itu ya kalau Indonesia itu kayak mirip-mirip CTM kayak gitu guys yang obat ketelan Indonesia sendiri nah Mbak Tiara ini berniat baik sebenarnya ke neneknya ini karena neneknya ini kan suka menggaruk badannya itu tanpa disengaja tanpa sadar akhirnya Mbak Tiara ini memberikan lah CTM ini bukan CTM ya gak tau obat apa yang jelas obat pribadinya Mbak Tiara yang sering dia minum saat dia juga merasa gatel akhirnya diminum obat itu ke neneknya nah neneknya ini pikun gak tau obat apa-apa ya dikasih obat ya diminum aja nah singkat cerita obat ini nih bikin ngantuk guys bikin ngantuk terus neneknya itu tidur terus guys gak bangun-bangun sampai akhirnya majikannya itu curiga tuh kenapa nih Mbak Misaya ini gak bangun-bangun biasanya per 5 menit itu bangun per 5 menit bangun khawatir kan takut gula darahnya itu tinggi atau ngedrop akhirnya tanyalah neneknya itu tanyalah majikannya itu sama Mbak Tiara tadi nenek minum obat apa ya wajar bertanya seperti itu karena ya anaknya juga kan ikut pengontrol keadaan kesehatan neneknya kesehatan maminya nah dengan polosnya Mbak Tiara ngomong kayak gini tadi saya memberikan nenek ini obat ini obat yang biasa saya minum kalau gak telan soalnya saya kasihan sekali sama nenek karena dia itu menggaruknya itu dengan kemsail ya apa ya terlalu berbihan kasihan majikannya yang tadinya baik kaget melihat maminya itu gak bangun-bangun apalagi ditambah setelah minum obat yang diberikan oleh Mbak Tiara tersebut langsung kan panik bawa nenek ke rumah sakit Mbak Tiara kan kaget ya orang masih mendengkur kok masih tidur gak masalah langsung dibawa ke rumah sakit ternyata guys langsung dibawa ke rumah sakit pakai taksi ya terpaksa neneknya itu bangun gak apa-apa neneknya itu bangun aja guys tapi lemes keadaannya karena mungkin kebanyakan tidur ya guys karena minum obat yang mungkin ada kandungan untuk ngantuk biasa lah guys kalau obat gatel itu kan kadang bikin ngantuk ya guys biar supaya kita itu gak gatelan gak garuk badan kita nah akhirnya majikannya itu panik dia tahu sendiri orang Hong Kong kalau panik gimana guys ya akhirnya bawa tuh neneknya itu disuruh bangun naik taksi dan pergi ke rumah sakit nah Mbak Tiara itu gak diajak suruh gimana jadi rumah akhirnya Mbak Tiara kaget kan emang salah saya apa tuh kan padahal neneknya ini gak apa-apa maksudnya tuh masih bisa bangun tapi lemas pas sudah nyampe ke rumah sakit diperiksa ya neneknya ini kondisinya oke aja oke cuma memang apa namanya lemas aja guys jadi kurang nutrisi sehingga apa namanya saking khawatirnya ini anaknya ini meminta dokter untuk dirawat dulu di rumah sakit nah akhirnya majikan ini merasa bahwa tindakan Mbak Tiara ini sangat membahayakan karena mencurigai obat yang diberikan Mbak Tiara ini belum tentu obat yang sesuai dengan resep dokter ya guys ya karena riwayat neneknya ini memiliki diabetes dan yang kedua neneknya juga dalam pengawasan dokter yang tiga takut obat itu tidak kontras dengan obat yang diminum sehari-hari oleh neneknya sehingga majikannya ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan Mbak Tiara ini sangat fatal akibatnya sekarang mungkin neneknya masih bisa diselamatkan tapi bagaimana kalau misalkan nasib itu berubah menjadi lebih buruk nah majikannya ini menyimpulkan bahwa ini bahaya nih kalau kayak gini jadi memutuskan untuk melaporkan tindakan Mbak Tiara ini ke polisi Hong Kong guys nah Mbak Tiara langsung tuh dijemput polisi dan diinterogasi diinterogasi Mbak Tiara ini menjawab semua pertanyaan polisi sehingga banyak sekali pertanyaan polisi yang disangkal oleh Mbak Tiara diinterogasi akhirnya membawa Mbak Tiara ini dalam persidangan guys disidang disidang guys waktu beberapa bulan lagi finish Mbak Tiara habiskan untuk pengadilannya guys aduh gimana dong kadang kita mau berbuat baik ya guys ya belum tentu diterima kebaikan kita itu di mata majikan kita kasus Mbak Tiara ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita bekerja di Hong Kong untuk memberikan obat milik pribadi kepada anak kecil atau orang tua itu kita wajib untuk memberitahukan dulu kepada majikan kita guys memang niat kita baik untuk menolong majikan supaya tidak apa namanya ya kayak tadi kasusnya Mbak Tiara ini biar neneknya itu gak garuk-garuk terus kasian lagian juga Mbak Tiara ini kalau minum obat ini sembuh kok kan beda cerita guys ya kita ini gak boleh lancang untuk mendahului apa yang menjadi ketentuan kalau misalkan kalian menemukan kasus seperti Mbak Tiara yang menemukan orang tua dengan penyakit seperti itu meskipun itu hanya kayu putih kalian tahan gak usah diberikan kita ikuti aturan aja dengan memberikan obat yang majikan itu suruh aja itu adalah cara yang aman jangan apalagi balsem kayu putih yang menurut kita ya biasa-biasa aja nanti kalau kita ngolesin beda cerita guys majikan itu akan selalu mencurigai apa yang diberikan oleh kita terhadap orang tuanya atau anaknya untuk itu mengantisipasi obat yang kalian punya dipakai untuk diri kalian sendiri jangan pernah sekali-kali kalian pakaikan itu ke majikan kita meskipun mereka membutuhkan pertolongan ya guys ya ingat itu karena apa? karena ini ada kasusnya dan sampai persidangan jangan sampai kalian melakukan kesalahan dan kekhilafan yang sama ya guys ya seperti Mbak Tiara melakukan ini Mbak Tiara ini niatnya baik tapi salah di mata hukum Hongkong apakah di blacklist? jelas segala sesuatu yang tersandung oleh hukum Hongkong maka resiko terbesarnya adalah blacklist semoga tidak ada kasus seperti Mbak Tiara lagi semoga kalian bisa menjaga diri kalian baik-baik di Hongkong untuk tidak lancang kalau misalkan kalian memiliki niat baik memiliki obat yang mungkin direkomendasikan oleh kalian alangkah lebih baiknya kalian memberitahukan majikan dulu kalau udah baik saya punya obat ini nih saya ini cocok kalau misalkan pakai obat ini gimana? kalau lo majikan ngomong gak usah ya gak usah jangan jangan terlalu inisiatif terkadang bekerja secara inisiatif itu bagus guys tapi ada juga yang negatifnya yang negatifnya itu ya kayak kasusnya Mbak Tiara ini kita kan berinisiatif ya guys ya supaya nenek itu cepat sembuh tapi salah di mata hukum semoga kita belajar dari kasusnya Mbak Tiara oke guys ini tipsnya nih buat kalian yang diinterogasi polisi Hong Kong ya guys ya nah kalian ini berhak untuk tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan interogasi dari polisi tersebut tujuannya apa? tujuannya agar kasusnya kalian itu segera disidangkan tidak berbelit-belit tidak menjadi besar masalahnya nah kalian cukup menjawab pertanyaan kalau ditanya seputar nama aja siapa nama kamu kalian boleh jawab nah selebihnya pertanyaan apapun yang diajukan oleh polisi Hong Kong terhadap kita kita jawab aja saya tidak mau ngomong saya tidak mau menjawab karena ada hak kita untuk tidak menjawab jadi biarkan polisi mencari bukti tentang apa yang dituduhkan kepada kita jika memang terbukti ya kita diproses silahkan tapi kalau misalkan tidak terbukti ya kita akan mendapatkan keringanan bahkan kebebasan untuk itu jangan menjawab dan jangan pernah takut kalau polisi menginterogasi kita ya mungkin itu aja tips yang bisa saya kasih ke kalian supaya kalian lebih berhati-hati lagi bekerja di Hong Kong dan patuhi aturan yang ada semoga kita selalu dalam lindungannya guys see you next video bye bye